Oke, ini souh un cabai hijau yang sudah jadi ya. Kemudian ini akan saya coba ambil ya. Ini ya. Nah, ini dia. Ini akan saya coba rasakan ya, seperti apa rasanya ya. Saya ambil sedikit. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya benar-benar enak. Bisa jadikan lauk nih. Empat bungkus soun cina ya. Ini soun cina yang ukuran seperti ini. Ini kemudian akan saya... Yang saya taruh di sini. Ini empat soun, empat bungkus soun cina ini. Akan saya rendang ya. Menggunakan air hangat. Oke. Kemudian ini kita siram dengan air panas ya. Jadi air panas itu nggak sampai yang namanya menggolak-golak. Cukup sudah ada bui-buih di sekitarnya. Itu bisa kita angkat. Dan akan kita diamkan sampai dengan sounnya lunak ya. Kemudian kita akan buat bumbu halusnya untuk menumisnya. Baik, saya akan membuat bumbu halus untuk soun cabai hijau-nya ya. Saya menggunakan satu sendok teh garam. Enam sium bawang merah. Empat sium bawang putih. Seperempat sendok teh lada ya. Kemudian ini akan saya haluskan secara manual. Jadi kalian juga bisa menambahkan ebi ya atau udang kering. Jadi kalau menambahkan udang kering biasanya akan lebih gurih lagi ya. Cuma di sini saya tidak memakan. Oke, seperti ini sudah cukup halus. Kemudian akan kita tumis. Oke, kita akan menumis ya. Saya masukkan 50 ml minyak ke tersisi tarima sendok makan. Kita tumis ya dengan menggunakan api sedang. Sampai bumbunya matang dan harum. Kemudian saya masukkan 7 cabai hijau ya. Yang saya potong panjang-panjang seperti ini. 1 batang wortel yang saya potong seperti ini. Kita aduk dulu. Jadi cabai hijau dan wortel yang ini kita masukkan luana. Agar layu ya. Kita tunggu hingga wortel dan cabai hijau layu. Setelah wortel dan cabai hijau mulai layu. Kita masukkan 5 batok yang sudah saya iris seperti ini. Jadi ini untuk topping opsional. Jika kalian hanya ingin menggunakan cabai hijau saja. Tidak menggunakan wortel dan batok tidak apa-apa. Setelah sendok teh menyedap. Kita dipatah dulu. Saya masukkan sounnya ya. Ini soun yang sudah saya rendam dengan air hangat. Itu sekitar 5 menit tidak lunak ya. Kita aduk hingga tersampur rata semuanya. Jadi sounnya ini kita sudah potong-potong ya. Kalau panjang dipotong dulu. Oke. Kemudian akan saya tambahkan kecap manis ya. Kecap yang namanya 3 sendok makan atau lebih sesuai dengan kelera. Ini saya ratakan dulu. Rasanya kita kecilin. Kita ratakan. Wah, mantap banget ini. Oke. Kemudian saya akan... Kas. Hmm, mantap. Kalau ternyata ada yang rasanya ada yang kurang. Itu bisa disamakan lagi ya. Oke. Kita aduk-aduk. Ini sudah cukup ya. Begini ya. Tinggal kita plating. Dan kita coba rasakan seperti apa. Ini soun cabai hijau-nya sudah jadi ya. Jadi dapatnya banyak ya. Kita hanya menggunakan 4 bungkus. Soun yang seperti... Kelihatannya kecil ya tadi ya. Tapi kalau sudah direndam, mengembang. Ini masih banyak. Dapatnya. Ini dia resep soun cabai hijau-nya sudah jadi ya. Kemudian ini akan kita rasakan seperti apa rasanya. Oke. Ini soun cabai hijau yang sudah jadi ya. Kemudian ini akan saya... coba ambil ya. Sini. Ini teksturnya seperti ini ya. Ini akan saya coba rasakan ya. Seperti apa rasanya ya. Saya ambil sedikit. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Enak. Pas banget ini. Lembut ya. Soun lembut. Kenyal. Jadi kalian gak harus mengolah pihun untuk dijadikan ditumis. Tapi bisa menggunakan soun juga ya. Soun juga bisa ditumis. Rasanya benar-benar enak. Bisa dijadikan lauk nih. Atau mungkin sebagai yang namanya... ...ide jualan ya. Dibungkus. Terus lalu dibeli sambal kacang atau sambal saus ya kan ya. Dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah menonton video channel Maisa01. Atau.